Pelemahan pasar saham Asia meluas dengan perdagangan hari Selasa. Tekanan di pasar saham Asia seiring ketakutan pada tingginya angka infeksi virus COVID-19 jenis baru yang menekan Inggris. Hal ini dapat memantik pemulihan ekonomi global jangka pendek, dinilai menjadi akan lebih lambat. Bursa saham China lesu saat akhir sesi turun 1,86%, Shenzhen komponen drop 1,79%. Dan tidak ketinggalan pasar saham Hongkong juga melemah 0,75%, ada pun indeks Nikkei di bursa saham Jepang melemah 1,04%, Kospi Korea Selatan turun 1,62%. Kompak melemah pemirsa. Tapi kita lihat update pembukaan pada pagi hari ini, apakah sudah mulai ada pembalikan arah dari bursa Asia? Seperti dari indeks Nikkei Jepang, pagi ini dibuka menguat 0,28%, 26.509,5%. Kospi Korea Selatan pagi ini juga dibuka berbalik arah, menguat 0,14%, 2.737,46%. Stratimes ditutup melemah kemarin di 0,67%, pada posisi 2.827,32%. Hang Seng Hongkong ditutup melemah juga di 0,71%, menjadi 26.119,25%. Menurut data yang kami himpun, baru Nikkei Jepang dan Kospi Korea Selatan yang pagi ini sudah buka ya. Kita beralih untuk melihat review indeks harga saham gabungan. Tidak ketinggalan kemarin pemirsa, bursa Asia termasuk IHSG juga berada di dalam tekanan. Dan kita lihat IHSG longsor ke zona merah menukik tajam minus 2,31% atau sekitar 143 poin ke posisi 6.023. Ada pun investor asing catat net sell di pasar reguler, Rp686 miliar.